Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Imam Malik Rodi Allahuhan dan sekelompok santri Malas yang menjadi ulama terkemuka Imam Yahya bin Yahya menceritakan percakapan pertamanya Dengan gurunya tercinta Imam Malik bin Anas Rodi Allahuhan tahun 711 Masehi sampai 795 Masehi Atau 90 Hijriyah sampai 174 Hijriyah Pendiri Mazhab Maliki Ia mengisahkan percakapan pertamanya dengan Imam Malik Yang memberikan kesan bagi perjalanan intelektualitasnya Imam Yahya bin Yahya wafat pada 848 Masehi Adalah ulama asal Andalusia yang berguru kepada Imam Malik di Madinah Ia kemudian membawa dan mengembangkan Mazhab Maliki di Andalusia Ia juga periwayat kitab Al-Muatta karya Imam Malik Ia merupakan generasi ulama besar awal Mazhab Maliki Siapa namamu wahai anak muda Tanya Imam Malik saat Imam Yahya remaja menghadiri majlis ilmu gurunya Untuk menuntut ilmu Semoga Allah memuliakanmu wahai guruku Namaku Yahya Jawabnya Ia saat itu adalah santri termuda Imam Malik R.A. Semoga Allah menghidupkan hatimu Kamu harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Aku akan menceritakan kepadamu Sebuah kisah yang dapat membakar semangatmu Dalam menuntut ilmu Dan mengalihkan perhatianmu dari aktivitas lainnya Kata Imam Malik Imam Malik R.A. memulai kisahnya Suatu hari seorang remaja asal negeri Sam Tiba di kota Madinah Kurang lebih seusia denganmu Ia menuntut ilmu kepada kami Dengan giat dan sungguh-sungguh Dalam usia yang begitu Belia Allah memanggilnya Ia wafat Aku belum pernah melihat kondisi jenazah Yang begitu eloknya di kota Madinah ini Hal marhum Tidak lain adalah salah seorang wali Allah Ulama Madinah berkumpul Untuk mensholatkan jenazahnya Masyarakat pun ikut berduyun Untuk mengantarkan jenazahnya ke pemakaman Ketika tahu akan antusias dan penghormatan Ulama dan masyarakat yang begitu besar Gubernur Madinah menahan Pelaksanaan sholat jenazahnya Pilihlah orang yang paling kalian sukai Perintah Gubernur Ulama Madinah mengajukan nama Imam Rabiah Imam Rabiah Zaid bin Asyam Yahya bin Syaid Ibnu Syihab Termasuk ulama yang paling dekat dengan mereka Muhammad Ibnu Munkadir Safwan bin Salim Abu Hazim Dan ulama terkemuka lainnya Menurunkan jenazahnya ke liang lahat Imam Rabiah menyusun batu bata pada lahatnya Mereka memberikan batu bata tersebut kepadanya Tiga hari setelah pemakamannya Salah seorang yang terkenal sebagai wali Allah di kota Madinah Kata Imam Malik kepada Yahya Bermimpi melihat Almarhum sebagai remaja yang berpenampilan Dan berputih Berpakaian putih elok sekali Almarhum mengenakan sorban hijau Dan menunggang kuda kelabu Yang sangat bagus Ia turun dari langit Dan menuju kepada sang wali Ia mengawali percakapan dengan salam Derajatku yang tinggi ini Bukan didapat dengan berkah ilmu Kata remaja beliau tersebut Lalu apa yang mengantarkanmu Di derajat yang begitu mulia ini Tanya wali Allah Allah memberikanku Satu derajat yang begitu tinggi Di surga Atas setiap bab Dalam satu disiplin ilmu Yang kupelajari Namun demikian Derajat-derajat yang begitu tinggi itu Tidak membuatku sederajat dengan para ulama Tetapi Allah Yang maha pemurah berkata kepada malaikat Tambahkan derajat itu kepada ahli waris para nabiku Aku telah menetapkan dalam diriku Bahwa siapa saja yang wafat dalam kondisi Memahami sunnahku Dan sunnahnya para nabiku Atau dalam keadaan menuntut ilmu Terkait dengannya Niscaya Kekumpulkan mereka Dalam satu derajat yang sama Allah menganugerahkan kepadaku Hingga aku meraih derajat para ulama Aku dan Rasulullah Hanya terpaut dua derajat Pertama adalah derajat Dimana ia bersama para nabi tinggal Kedua adalah derajat Para sahabat nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan sahabat Para nabi Dan menjadi pengikut nabi-nabi Di zamannya masing-masing Di bawah ini adalah derajat ulama Dan santri mereka Allah menjalankanku Hingga Ketengah Halkoh Halkoh Mereka Mereka menyambut dengan antusiat Marhaban Marhaban Bagaimana Allah memberikan tambahan derajat untukmu Tanya waliyallah Allah berjanji untuk mengumpulkanku bersama para nabi Sebagaimana ku saksikan mereka pada rombongan yang sama Aku bersama mereka hingga hari kiamat tiba Bila hari kiamat yang dijanjikan tiba Allah berkata Wahai sekalian ulama Inilah surga aku Kuizinkan surga ini untuk kalian Inilah ridhoku Aku telah meridhui kalian Jangan kalian masuk surga lebih dahulu sebelum berdiam Untuk memberikan syafaat kepada siapa saja Yang kalian kendaki Aku juga memberikan mandat Agar kalian memberikan syafaat kepada mereka yang meminta syafaat kalian Agar aku dapat memperhatikan kepada semua hambaku betapa tinggi kemuliaan dan kedudukan kalian Jawab remaja tersebut Ketiga pagi hari Orang yang dikenal wali Allah ini terjaga Ia menceritakan mimpinya Hingga akhirnya kabar tersebut menyebar luas seanteru kota Madinah Kepada Yahya remaja Imam Malik R.A mengatakan Dulu di kota Madinah ini terdapat sekelompok Santri-santri yang gemar menuntut ilmu Seiring waktu semangat mereka dalam menuntut ilmu Mengendur Hingga berhenti sama sekali Setelah mendengar kabar dari wali Allah tersebut Mereka kembali menuntut ilmu Dengan semangat dan sungguh-sungguh Mereka itu kemudian yang kamu kenal hari ini Sebagai ulama-ulama terkemuka di kota Madinah Wahai Yahya Bersungguh-sungguhlah kamu Dalam masalah ini Kisah ini diangkat oleh Syait Bakir bin Syait Muhammad Syata'ad Damiyati Dalam kitab Kifayatul Atika Wa minhayul Ashfiya Indonesia Al-Haramin Jaya Halaman 64 dan 63 Wa'udhu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati